Kekayaan adalah hal yang terdengar sangat istimewa di telinga. Sebagian besar orang bermimpi untuk mencapai kekayaan demi kehidupan yang lebih baik. Bahkan, berbagai negara juga berlomba untuk mencapai kekayaan. Hal tersebut dilakukan tentunya untuk menciptakan negara yang makmur juga sejahtera. Dan Qatar merupakan negara yang pernah menduduki sebagai negara yang paling kaya nomor satu di dunia. Di negara ini cukup jarang dijumpai penduduknya yang hidup kesusahan. Mayoritas sangat kaya dengan rata-rata pendapatan paling tinggi di muka bumi. Seperti apa sih kekayaan negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 ini? Ikuti terus episode kali ini sampai selesai ya! Hai hai hai! Hai Smart Travelers! Kembali lagi di channel Pete Travelers. Dagam informasi budaya dari berbagai pelan dunia akan dibahas di channel ini. Siapa yang tidak mengenal salah satu negara terkaya di dunia yaitu Qatar? Sebuah negara di timur tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazira Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas darat mereka adalah Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan Qatar dari negara Pulau Bahrai. Negara ini sekarang menjadi surga dunia yang diimpikan oleh banyak orang. Banyak yang bermimpi bisa hidup dan bekerja di negara yang berbentuk semenanjung di Timur Tengah. Walau wilayahnya ini memiliki luas yang kecil yaitu seluas 11.571 km persegi. Namun ia begitu kaya akan berbagai sumber daya alam yang ada seperti gas dan minyak bumi. Tak tanggung-tanggung Demi menyejahterakan 2 juta rakyatnya, berbagai upaya pembangunan pun dilakukan oleh pemerintah Qatar. Berikut ini adalah beberapa hal menarik tentang Qatar yang berhasil pit travelers rangkum dari berbagai sumber. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like, comment, share, Dan juga jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng notifikasinya, Supaya kamu gak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel pit travelers. Let's go! Dulunya Qatar merupakan negara miskin. Sebelum menjadi Qatar yang begitu gila hari ini, Mereka dulunya adalah negara miskin. Benar-benar tak ada yang bisa diandalkan soal ekonomi di negara ini. Tiap harinya penduduk masih melaut dan melaut, Karena cuma ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk tetap hidup. Tanah Qatar sangat tandus, Sehingga tidak memungkinkan untuk bercocok tanam, Dan menghasilkan panen yang melimpah. Masyarakat pun memutar otak dan akhirnya mulai menggeluti mutiara, Meskipun hasilnya tetap menjadikan negeri ini miskin. Ditambah lagi, ketika dalam keadaan perhatian seperti ini, Qatar berada di bawah jajahan Inggris yang makin membuat mereka merana. Namun pada tahun 70-an, Ditemukan sumber daya minyak dan gas alam cair yang luar biasa melimpah, Dan mengubah nasib negara tersebut. Belum lagi pada tahun 1971, Qatar telah memerdekakan diri dari Inggris, Sehingga semua sumber dayanya murni dikuasai negara. Kini yang kita lihat di Qatar adalah bangunan-bangunan super mega dan kekayaan yang menyelimuti negara tersebut. Kini, Qatar menjadi salah satu negara terkaya di dunia dengan hasil minyak dan gas buminya. Sementara itu, Kini, simpanan minyak Qatar diperkirakan sebesar 15 miliar barel atau 2,4 km kubi. Qatar bersama Bahrain juga merupakan negara yang masuk dalam jajaran negara Dengan tingkat pajak terendah di dunia, Karena tidak ada pajak penghasilan. Tak heran kalau Qatar termasuk dalam daftar negara dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi. Pemuda Qatar tak sempat jadi pengangguran. Di Indonesia mencari kerja hampir-hampir lebih susah daripada cari jodoh. Sudah lamar kesana kemari, Tapi kerja pun tidak kunjung didapatkan. Bahkan, ada ungkapan kalau di zaman sekarang mustahil mencari kerja langsung diterima. Kita singkirkan dulu yang ini, Dan tengok bagaimana fresh graduate di Qatar. Berbanding terbalik halnya dengan di Indonesia, Di Qatar mencari kerja sangatlah mudah. Apalagi bagi orang-orang asli sana. Saking mudahnya, Ibaratnya kita seperti mengambil air dengan gayung di bak mandib yang penuh air. Begitu ada mahasiswa lulus di sana, Maka biasanya bukan mereka yang cari, Tapi justru perusahaan yang mendatangi. Bahkan, Satu tawaran kerja bisa diajukan lebih dari lima perusahaan sekaligus. Wow! Banyak sekali ya! Enak sekali ini untuk para pemuda di sana. Tapi tunggu dulu, Ini mungkin karena orang-orang di sana benar-benar punya kompetensi yang bagus ya. Beban kerja standar cutinya sampai bosan. Memang, Qatar adalah surga bagi para pekerja. Tak hanya dilihat dari gaji dan juga bebas pajak tadi, Tapi juga bagaimana perusahaan di sana memperlakukan para pekerjanya. Di Qatar, Perusahaan tidak menuntut lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh pekerjanya. Dalam hal ini, Bisa beban kerja atau juga tanggung jawab. Makanya, Aneh kalau ada pekerja yang tidak betah dengan sistem kerja di sana. Hal yang menggiurkan adalah tentang cuti. Staff biasa, Lazimnya akan mendapatkan cuti hingga 24 hari. Itu pun belum termasuk libur-libur, Serta hari besar idul fitri dan idul adha. Dan enaknya lagi, Kalau pas Ramadan, Para pekerja biasanya hanya akan bekerja setengah hari saja. Wow, bagaimana tidak surga ya untuk para pekerja di sana. Melanggar lalu lintas, Dendanya bisa puluhan juta. Teruntuk kamu yang berpergian ke Qatar, Hati-hati jangan sampai melanggar lalu lintas di sana ya. Karena denda yang akan diberikan tidak main-main. Di Qatar, Setiap perempatan lampu merah selalu diletakkan kamera pemantau Yang secara otomatis akan menjepret mobil Yang melewati lampu merah tersebut, Semacam ada sensor. Nomor polisi mobil Anda akan terekam, Dan secara otomatis pula, Seluruh data Anda dan juga keluarga Anda Akan muncul sebagai pelanggar lalu lintas. Hal ini dikarenakan oleh sistem informasi di sana yang terintegrasi. Nah, inilah gunanya EKTP. Jadi, Barang siapa yang nekat melewati perempatan, Sedangkan lampu merah sudah berwarna merah, Siap-siap saja akan mendapatkan surat tilang Beserta denda sebesar 6.000 rial Qatar. Atau setara kurang lebih 21,6 juta rupiah. Wow, besar sekali ya. Bagaimana jika tidak bayar? Jangan harap bisa keluar dari negara Qatar, Karena visamu akan berstatus hold, Sampai kamu melunasi denda tersebut. Bersafari di gurun pasir Qatar Ketika berlibur ke Qatar, Rasanya tidak lengkap jika tidak mengunjungi wisata safari gurun. Tempat wisata Qatar yang satu ini menawarkan eksotisnya gurun pasir Qatar. Tenang saja, Kamu tidak akan merasa kepanasan. Apalagi harus menahan dahaga di tempat wisata ini. Selain mengeksplor kecantikan gurun, Sambil berselfie ria, Kamu bisa berwisata keliling gurun dengan menyewa unta. Kendaraan roda 4 bersama dengan pemandu wisata berpengalaman, Yang akan mengatur kendaraan yang cocok untuk Anda gunakan sekaligus makanannya. Namun, sebelum itu kamu perlu mempersiapkan dana sekitar 300 rial Qatar, Atau sekitar 1,2 juta rupiah untuk setiap pengunjung. Paket harga tersebut sudah memberikan fasilitas seperti mobil, Makan, Kru syur, Pemandu tur, Hingga tempat istirahat di tengah gurun. Jika masih kurang puas untuk berwisata keliling gurun, Maka Anda dan sekeluarga dapat menyewa tenda untuk menginap. Biaya yang perlu dikeluarkan adalah sekitar 3.000 rial Qatar. Sensasi naik unta di hamparan padang pasir pun bisa dinikmati sebagai sebuah pengalaman baru yang tidak terlupakan. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk berlibur ke Qatar? Itu tadi adalah fakta unik dari seputar negara tuan rumah piala dunia 2022 ini. Bagaimana? Apakah Anda sudah memiliki tabungan atau sudah memiliki rencana untuk berlibur ke Qatar? Jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel ini. Supaya kamu tidak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel Petravelers. Stay safe and see you! Terima kasih telah menonton!